Halo, jumpa lagi dengan saya di Kuliah Apotek Rantun. Di video ini kita akan membahas pelanjutan dari sebelumnya proses di Pharmacovigilance. Proses Pharmacovigilance yang pertama yaitu Signal Detection dan ini adalah tahap yang kedua yaitu Evaluation and Investigation. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Pharmacovigilance di Fakultas Fakultas Universitas Sembar. Baik, setelah di proses awal Signal Detection, kita sudah memperoleh Signal. Signal adalah laporan yang dianggap bermakna untuk kemudian bisa dievaluasi lebih lanjut atau diinvestigasi dan membutuhkan perhatian. Salah satunya bisa dilihat dari yang sebagaimana dipraktekan di United Kingdom, yakni dilihat dari nilai PRR, Proportional Reporting Ratio, kemudian jumlah kasusnya harus minimal 3, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang jarang, misalnya reaksi anaspiraksis, satu kasus saja cukup. Kemudian selain itu juga KS2, nilai KS2-nya harus 4 atau lebih. Dan di video sebelumnya telah dibahas tentang contoh Rifaputin, bagaimana Rifaputin dan Adverse Reaction berupa UV-Tase itu dideteksi melalui sistem reporting. Signalnya bisa diproses lebih lanjut. Nah, kemudian di sini setelah kita dapat signal, akan kita evaluasi dan investigasi. Nah, bagaimana proses evaluasi dan investigasi tersebut. Ada beberapa macam metode yang ini digunakan untuk signal prioritization. Jadi, manakah yang mau diselidiki terlebih dahulu dari banyak sinyal yang muncul. Jadi, dari laporan, ada signal. Basically, sebenarnya semua laporan itu signal. Tapi, signal yang kuat yang akan diinvestikasi. Tapi, signal-signal yang kuat ini juga perlu diprioritisasi. Nah, di WHO itu ada istilah triase yang biasa. Konsepnya sama dengan kalau di emergency medicine, pasien masuk ke IGD itu kan mengalami fase triase. Fase triase dimana pasien tersebut akan dinilai perlu masuk ke dalam perawat inap atau mudok gitu ya. Perawat mission atau perawat jalan saja gitu. Cara yang lain adalah di UK digunakan, menggunakan impact analysis ya. Impact analysis dan dianggap lebih kuantitatif gitu. Menggunakan dua scoring ya. Dua scoring. Nah, apa saja scoring yang dipakai di impact analysis? Ini yang pertama adalah evidence score. Yang kedua adalah public health score. Kalau evidence score dari PRR, kemudian strength of evidence dan plausibility. Plausibility itu berarti besar tidak ya. Kemungkinan ya. Kemungkinan bahwa after strike reaction itu memang, satu reaction itu memang berhubungan dengan obat yang sedang dikaji tersebut. Kemungkinan, kemungkinan secara rasional gitu. Nah, kemudian public health score itu dilihat dari kasus yang dilaporkan. Nah, kasus yang dilaporkan setiap tahunnya seperti apa. Kemudian, expected health consequences. Jadi, ya diprediksi konsekuensi kesehatan dari reaksi tersebut itu apa. Apakah membahayakan atau tidak tentu. Yang membahayakan-embahayakan perlu penelidikan lebih lanjut. Misalnya, gampangannya seperti yang sekarang kita alami. Misalnya, di video sebelumnya sudah saya contohkan juga. Misalnya, vaksinasi ini menyebabkan seseorang mengalami kematian. Ya, apa namanya. Diduga bisa menyebabkan seorang meninggal. Nah, ini jelas. Kalau fatality seperti ini, perlu dicek ya. Perlu diinvestigasi. Perlu diinvestigasi. Lebih lanjut. Kemudian, atau misalnya contoh-contoh yang lain yang lebih ini. Kemudian, reporting rate in relation to level of drug exposure. Jadi, seberapa kerap sebenarnya pelaporan obat tersebut. Dan juga reaksi yang dilaporkan. Nah, jadi dari impact analysis ini. Kemudian, akan menghasilkan beberapa level rekomendasi. High priority. Need to gather more information. Low priority sama no action. Dilihat kemudian, kalau nanti jadi munculnya hasilnya seperti itu. Nah, apa saja kunci-kunci penting. Penci-penci penting yang digunakan untuk mengevaluasi. Yang pertama, konsolidik atau hubungan sepak akibat. Apakah evidence atau bukti-bukti yang ada itu mendukung hubungan sepak akibat antara adverse reaction atau adverse event dengan laporan dengan obat yang sedang dilaporkan. Kemudian, frekuensi. Ya, frekuensi. Apakah, apa namanya, kekerapannya. Kekerapannya itu seperti apa. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang dimaksudnya adalah, Seberapa kerap maksudnya kejadian itu terjadi. Misalnya, satu di antara sepuluh penggunaan obat. Satu di antara seribu penggunaan obat. Atau seperti apa. Jadi, frekuensi juga bisa menjadi bahan pertimbangan atau bahan evaluasi. Kemudian, clinical implications. Seriousness. Are there any fatal cases? Jadi, sudah saya jelaskan ya. Apakah bisa life-threatening atau tidak. Apakah bisa menyebabkan long term disability. Sama seperti tadi contoh asam tiaprofenat dengan cystitis tadi. Bisa menyebabkan cystitis yang parah. Kemudian, yang memerlukan pengambilan kandung kemih. Sehingga menjadi disabled pasiennya. Kemudian, preventability. Apakah ada faktor-faktor yang bisa digunakan untuk mencegah. Mencegah stress reaction itu terjadi. Nah, terkait dengan frekuensi tadi. Ada istilah yang biasa digunakan. Ini very common, common, uncommon, rare, and very rare. Jadi, ini adalah kata-kata khusus. Jadi, jargon sama seperti kalau Anda belajar di formulasi. Ada praktis tidak larut. Larut sangat mudah. Dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang ada kurangnya. Nah, ini juga seperti itu. Very common itu kalau lebih dari satu kasus. Terjadi di antara 10 penggunaan obat. Satu kasus ADR terjadi di 10 penggunaan obat. Ya, ini ya nggak terus kita ngambilnya cuma 10 gitu. Tapi dari data yang ada kemudian dibuat persentase atau perpuluan atau seperti apa. Sehingga bisa terpaca seperti itu. Kemudian, common, satu di antara 10. Dan sampai dengan satu di antara 100. Dan lain sebagainya sampai very rare. Satu di antara 10. Nah, yang menarik ya bagi saya. Pharmacovigilance itu kan tadi tertarik dengan. Atau farmacovigilance itu tertarik dengan banyak informasi terkait dengan efek penggunaan obat. Baik yang benefit, atau beneficial, atau yang menguntungkan, atau merugikan. Setelah obat berada di pasaran. Nah, pada uji klinis fase 3. Biasanya, paling banyak ya. Kalau di literatur dan lainnya, ditemukan. Klinis fase 3 itu sampai, pasiennya sampai dengan 3 ribuan gitu ya. Bisa menggunakan pasien sampai 3 ribu malu sekali itu ya. 3 ribu pasien. Terus asuransinya ya. Terus prosedurnya, asuransinya dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat berarti, ada kemungkinan adverse reaction yang muncul di sana misalnya saat 2 banding 3 ribu. Itu berarti termasuk ke rare. Tapi, yang very rare ini sangat, gak mungkin terdeteksi di uji klinis fase 3. Karena jumlahnya yang kecil gitu ya. Bakalan ketemu kalau sudah ada di pasaran. Nah, ini yang menarik. Jadi, yang very rare ini bisa ketemu di uji klinis fase 3. Nah, untuk investigasinya, itu juga perlu menjawab daftar pertanyaan ini. Apakah, ya, the drug really caused the effect. Jadi, ini memang penelidikan ini dari tadi kita ngomongkan hubungan sepuluh pakibat aja. Karena ini penting. Nah, karena ini penting. Tidak seperti testimoni pemakaian krim pemuting misalnya. Karena hanya testimoni saja. Kemudian banyak orang berbunuh-bunuh pemuli krim pemuting. Atau karena endorse gitu ya. Tapi, tidak ada hubungan. Tidak ada penyelidikan hubungan sepuluh pakibat. Nah, itulah yang namanya ilmu itu digunakan untuk melihat ini ya secara objektif. Bukan karena tidak suka obatnya. Benci dengan pabriknya dan sebagainya. Gak boleh ada itu. Hal-hal seperti itu ya. Jadi, harus objektif. Kemudian, seberapa sering. Jadi, dengan ukuran tadi. Commonness itu berarti tadi dilihat. Very common. Common. Uncommon. Rare. Very rare. Kemudian, seberapa serius. Seberapa bisa menyebabkan dampaknya ini. Kefatalannya seperti apa. Apakah bisa dicegak atau tidak. Faktor-faktor risikonya apa saja. Jadi, bisa dilihat dari faktor. Karena selalu dalam penggunaan obat itu kita selalu sesuai dengan rejip di banyak hal ya. Kita melihat satu fenomena itu memandangnya sebagai multifaktor. yang memotivasi dari faktor. Jadi, satu hal itu bisa disebabkan oleh banyak sekali faktor yang disebut dengan, bukan disebabkan apa, dikontribusi oleh banyak faktor. Jadi, setiap faktor bisa memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap suatu penyakit gitu. Nah, atau suatu fenomena gitu ya. Jadi, faktornya, risiko-faktor risikonya apa saja perlu diidentifikasi. Kemudian, apakah kita mengetahui mekanismenya atau tidak. Nah, kalau bisa sampai ke mekanismenya, maka itu akan semakin menjelaskan, ya, plausibilitas atau kemungkinan, ya, kepastian, ya, kepastiannya. Sehingga kita bisa melanjutkan ke langkah, bisa lanjut ke tahap selanjutnya dengan lebih jelas. Baik, hanya demikian video tentang evaluation and investigation, saya kira. Untuk di video selanjutnya, kita bicarakan tentang taking action and communication. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.